Halo semuanya, Mami Misma Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini utamanya tentang Siapa yang akan melamarmu Di tahun ini Jadi ini Timeless Reading Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton Mau kamu nontonnya ini Setelah aku post Atau bahkan 2 tahun setelah aku post Itu teraplikasikannya saat kamu nonton So, yang namanya General Reading Ini kolektif Yang aku baca banyak energi Jadi bisa tidak, energinya vice versa Kenyatan aku untuk membuat ini Untuk fun-fun, untuk happy-happy Tapi aku selalu menyisipkan pesan Dan menyisipkan energi healing Buat kamu yang butuh healing Jadi kalau kamu ngerasa ngantuk Ngerasa, aduh, tidur nih Gitu, pengen tidur Tidur aja, berarti kamu lagi membutuhkan Energi healing So, this is General Reading Untuk kalian yang baru di channel aku Hi, my name is Maha I'm an intuitive tarot reader Jadi aku membaca dengan tarot Membaca Tentang Prediksi-prediksi Kalau kamu mau request Tema-temanya apa Atau mau bacain tentang apa Silahkan komen di bawah Dan aku juga baca pakai oracle card Terus Kebanyakan Aku juga menggunakan intuisi Dimana nanti ada sebuah gambaran di kepala aku Aku bakalan sampaikan Kalau itu important Jadi perlu diingat Yang namanya tarot reading itu Atau apapun yang aku ucapkan ya Kadang-kadang gak secara harafi ya Nih ya Pasti ada metafor atau kiasan-kiasan Jadi harus ditelah Baik-baik Apa yang aku omongin Dan ini beda Dimana pick a card Gunakan intuisi untuk memilih Kalau siapapun yang nonton video ini Berarti pesannya diperuntungkan untuk kamu So, aku bakalan check energi kamu dulu There is spirit guide Angel with fun power What like that I think that is So, I'm losing my ego So, I can speak the truth Give permission and protection To switch to people Watch this video I want to know about Their current energy right now Tell me about their current energy There is spirit guide Show me Unprotect me Tell me about The people who watch this video Current energy right now Nine of Wands Ada yang merasa terpojokan Ada yang merasa Lagi sedih Soal masa lalu Merasa social life Tidak banyak yang mendukung Dari the Nine of Wands sendiri Ini ngomongin soal Wounded warrior Dimana Past life kamu Mengejar kamu Ini orang-orang yang sering kayak Aduh, ngedistract deh Lagi patah hati Didistract Fokusin diri Untuk sibuk Dan segala macam Sementara Yang perlu kamu tau Feeling itu Come and go Saat ini Kamu ngerasa Happy Rasakan happy-nya You live in the present Jadi rasakan happy-nya Kalau kamu ngerasa Sebaliknya Ngerasa sedih Rasain juga sedihnya Mau nangis-nangis Terserah Cuman itu yang perlu kamu tau Itu datang dan pergi Dan itu gak akan lama Jadi kalau momen yang kamu Untuk merasakan happy Ya rasakan happy Jangan overthinking Kalau untuk momen yang ngerasa sedih Ya rasain aja sedihnya Gitu loh Jadi Jangan sampai apapun Yang dimasalah lu Entah itu trauma Problem dan segala macam Kamu escape Itu gak wise ya Kalau kamu lari dari itu Itu gak wise Karena Dia akan ngejar Ini akan ketemu di masa depan Dengan skenario yang berbeda Tapi maknanya sama Dan Kamu ketemu orang yang Beda Tapi Kok dia sama Kayak yang kemarin ya Kayak gitu loh Jadi Be careful sama Fasa-fasa Melarikan diri ya Woodward ini Adalah Seseorang yang Bisa dibilang Saat mikirin Masa lalu Atau masa lalu Kepikiran lagi Di kepalanya Itu menimbulkan Rasa sakit Gitu Jadi Masih ngilu-ngilu Disini ada G-Arias Leo Sagittarius Ada Pisa Scorpio Cancer Ada juga yang Leo Atau Arias Jack Summarizing Venice and Vedic Rising Kalau aku ngomongin Soal Zodiac Kamu bersander Ke Tempat yang nyaman Tapi Tempat yang nyaman itu Harus kamu buat sendiri Jadi bukan dari orang lain Yang perlu kamu ingat itu Nah Cuman yang aku lihat disini Ada momen dimana Kamu melakukan self-reflection Dari four of ones Ini Ketahanan kamu Bakal lebih kokoh lagi Karena yang tadi aku bilang Ini yang di masa lalu mengejar Akhirnya Ada tindakan defensive Untuk diri kamu Defensive untuk Gak nih aku gak mau Ngerasain ini lagi Gitu Aku harus ngelakuin Sesuatu hal Oke Aku bakal lihat Tentang energi orang tersebut Siapa yang Ingin melamarmu Di tahun ini Tentang energi orang tersebut Ask The people Who have Watched this video Asked them for Their hand To get married with them Tell me about this person Think about Having a social relationship With the people Who watch this video This person is Earth sign Taurus Frigo Capricorn Dia juga orang yang Sebenernya Punya banyak Sebenernya ada pilihan Dalam kehidupannya dia This is new person Ada Ace of Cups Kamu belum punya Relationship Atau hubungan apapun Sama orang ini Aku melihat Dia adalah sosok orang Yang Balance Bisa dibilang Orangnya juga Energinya pasif Disini aku melihat Orang-orang Dengan energi Stabil Walaupun Dari Two of pentacles Indecisive Tapi indecisive Bukan karena Apa ya Plain-plainnya Bukan karena Memang dia gak stabil Karena memang Banyak pilihan Yang bagus Untuk hidupnya dia Kamu learn Sama orang yang Intuitive Disini ada Pieces Ada Scorpio Cancer Terus Walaupun Dia sensitif Tapi dia grounded Artinya Kayak dia tetap Melihat Sebuah realita Jadi kenapa Aku bilang Ini orang balance Karena Kita kan Kadang-kadang Punya intuisi Atau punya Feeling Tapi Realitanya Tuh gak Gak nampak Ini Dia nilainya Segala sesuatu Berdasarkan Hal yang ada Di kepalanya dia Dia cari Tahu apa Yang nampak Dari The hangman Sendiri Dia adalah Tipe orang Yang pasrah Saat ini Lagi banyak Kepasrahan Lagi banyak Menunggu Banyak ikhlas Dari Ace of cups Sendiri Dia punya Banyak cinta Untuk diberikan Orangnya Setia Aku melihat Disini juga Knowledgenya bagus Pengalaman Hidupnya bagus Aku juga Melihat disini Dari Segi knowledge Dari Akademik Atau dari Pembelajaran Soal kehidupan Juga dia terima Cinta yang dia Berikan Ke orang-orang Sekitar Itu bagaikan Air Untuk Memupuk Cinta Ke orang lain Ngerti gak sih Jadi dia Ngasih cinta Ke orang lain Terus Energi cintanya Malah Membuat Orang itu Punya Bahan Untuk Mencintai Lagi Jadi Aku melihatnya Disini Ibarat kan Orang lain Itu Tumbuhan Dia memberikan Air Untuk tumbuh Dia salah Satu Orang Yang Dilingkungan Sekitarnya Dia itu Selalu Dimintain saran Karena Cukup wise Orangnya Dari Two of pentacles Ada sebuah Pilihan Ini bisa pilihan Soal pekerjaan Pilihan Soal A atau B Secara Orang Ini untuk Beberapa dari kalian Dilingkan sama Orang yang punya Pilihan Atau Jarak Karena Tidak dipunggir Dari Two of pentacles Itu adalah Urusannya Soal Space Jadi dimana Kamu Sama dia Ruangnya Itu beda Disini ada Kalau aku lihat Dari Two of pentacles Di belakangnya Ada lautan Untuk beberapa dari kalian Dilingkan sama Seseorang yang berada Di Beda pulau Untuk beberapa Cuman dari The Two of pentacles Sendiri Nanti ada Alam semesta Yang membantu Untuk Dia Nih Kamu harus pilih ini Nanti dia akan sadar Harus pilih yang mana Oke Lagi-lagi Kalau misal Soal pilihan Itu bukan Hanya soal pilihan Secara Secara ini ya Secara Pasangan Dia punya A atau B Tapi Kebanyakan Memang Soal material Things Which is Ngomongin Soal karir Or finansi So I'm going to see About Who is this person Aku ngeliat Dia itu Dari keluarga Yang memang Memberikan Banyak pelajaran Untuk kehidupan ini Jadi Dia tuh Fondasinya Dari kecil Udah bagus Orang-orang Misalnya Dari kecil Masih Masih Halu-haluan Masih Terambung Terambung Ambing Kalau dia Dari kecil Dari umur Kayak SMP kali ya Ini berapa belas tahun Dia udah Udah Develop Maturity Jadi udah Udah cukup Matter Untuk Persoalan Emotion Tell me more about Who is this person That Want To have A spiritual Sinsip Yang akan Melamar Kalian semua Yang akan Melamar Orang-orang Yang Nonton Who is this person Who is going to ask The people Who is this video Their head Orangnya cukup kreatif Disini ada energi cancer Ada energi taurus Ada energi virgo Aku juga Ngelet Oh The will of virtue Financially Oke ya If you see Disini ada tree Dia itu Selalu tumbuh Selalu berubah Orangnya tuh Bukan dalam segi sifat Watak dan segala macam Gak berubah Cuman dari segi lifestyle Dari segi lingkungan Dan segala macam Selalu moving Aku ngeliat ya If you see Disini ada Infinity symbol Dan infinity symbol lagi Dia punya kemintaran Untuk manifestasi Dia punya power yang besar Untuk merealisasikan Apa yang dia mau Kayak Dia bangun tidur Aduh aku pengen makan Burger nih Sebenernya Nanti temannya datang Bawa burger Jadi It's something that Dia pun tahu Kayak Banyak hal Magical thing Atau miracles Atau keajaiban Keajaiban Dalam hidupnya dia Dan dia percayakan Hal itu Aku juga orangnya Aku juga liat Orangnya cukup fokus Aku juga liat orangnya Cukup fokus Passionnya besar sekali Dalam kehidupan Tanggung jawabnya Juga gede Orang yang kayak gini Udah pasti Tanggung jawabnya besar Setiap orang yang Melakukan pendewasaan diri Self reflection Orang yang memang Secara spirituality Juga bagus Itu pasti Tanggung jawabnya besar Tanggung jawabnya Bukan hanya untuk diri sendiri Orang tua Keluarga Teman-teman Itu tanggung jawabnya Di situ Aku juga liat Dia menjaga apa yang Dia ucapkan Cuman dia pintar Untuk memanipulasi Tapi aku tidak Melihat ini Manipulasi Dalam konotasi yang buruk Dia bisa memanipulasi Keadaan Yang tadi aku bilang Tipe-tipe yang bisa Memanipulasi energi Dimana Hari ini Dia ngerasa sedih Tapi dia Mencoba untuk Oke Sedihnya diubah Jadi happiness Terus aku juga Ngelihat disini Dari the magician Dia punya skill yang banyak Jadi kalau soal pekerjaan Kamu nanya pekerjaannya apa Banyak yang dia kerjakan Karena skillnya banyak Jadi dia bukan Tipe orang yang terbelenggu Hanya satu job aja Satu pekerjaan Makanya aku bilang disini Karirnya dia agak juggling Antara dua opsi Karena Yang bisa dilakuin Banyak gitu Ada yang bisa Ke arah seni Ada yang juga bisa Ke arah teknologi Sekalian juga Ke arah finansial Kayak gitu loh Jadi Apapun yang dia lakukan Itu bukan hanya cabangnya Cuma satu Pasti ada banyak cabang Gitu Namanya juga cabang Dari the chariot Ini juga konfirmasi Kalau misalnya di chariot itu Udah pasti ngomongin Sosok orang Yang secara karir itu Tau mau ngapain Jadi kalau ngomongin soal Kerjaan apa Finansial gimana Itu pasti aman Karena Bagi dia Dia gak mau pusingin Untuk hal-hal Secara ekonomi Atau karir dan finansial Jadi dia harus baik disitu Agar hal-hal lain Dia bisa benahi Gitu Dari the chariot sendiri Aku melihatnya Dari segi knowledge Yang aku bilang bagus Nah Dia menggunakan Powernya dia Pola pikirnya dia Kreatifitasannya dia Itu untuk Meraih kesuksesan Dalam kehidupan Bukan hanya Dari kemauan dirinya sendiri Spirit guide-nya dia Atau Semesta juga Sangat membantu Dari the chariot Kalau kamu lihat Disini kan Dia nunjuk ke arah Panah ya Kalau dia udah fokus Sama sesuatu hal Dia pasti achieve itu Pasti dapet itu Gitu Jadi kalau misalnya Dia gak mendapatkan Sesuatu hal Berarti dia gak terlalu fokus Segampang itu sih Kalau aku lihat Aku juga Ngelihat disini Secara spiritual power Atau secara Ini ada orang yang juga Suka hal yang berbawa misteri Atau supernatural ya Karena dari the magician Ini orang-orang yang Memang Pengen Suka Untuk belajar Jadi suka untuk belajar Hal-hal baru Yang unik-unik Ini unik banget Apaan nih Dia suka kepo Kayak gitu Cuman dari the magician Ini perlu diingat Dia itu pinter Untuk nge-trick Jadi Balik lagi Soal kemenangan Dia pasti Kayak apa ya Kayak selalu mendapatkan Hal terbaik Dari situasi Contohnya Walaupun dia menghadapi Sebuah konflik Situasinya pasti akan Mendukung dia Alam semesta Akan mendukung dia Karena Dari sini Aku melihatnya Optimismenya Dia bagus banget Terlihat itu Wheel of Fortune Balik lagi Ini soal financial Soal keuangan Dia sangat bagus Balik lagi Ini juga datangnya Bisa dari keluarga Karena If you see tree Tree itu sesuatu Yang ditanam Sejak lama Nah ini konsepnya Bisa Dia menanam itu Di pas Masa lalunya ya Di pas life-nya dia Kayak orang-orang Selalu ngomong Karma 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 Yang Kayak misalnya Melakukan hal buruk Terus Terus mendapat hal yang buruk It's not karma Itu sesuatu yang Omongannya Lebih kayak Bahasa Bahasa jelasnya Menabur-menuai Karma itu sesuatu Hal yang kita lakukan Di masa sekarang Kita ngelakuin nih Kehidupan Dari kita hidup Dari baik Sampai kita Nanti balik ke tanah Itu Kita menjalani hal itu Kehidupan selanjutnya Itu karma kita Jadi Aku melihat Dia punya karma baik Di masa lalu Dimana Apapun yang dilakukan Itu saya menanam kebaikan Sekarang Dia memetik hasil Atau memanen Karena disini kan Ada buah-buah Yang tumbuh Konsepnya Yang dia lakukan sekarang Kehidupan saat ini Adalah Buah hasil Karma baiknya Di masa sebelum Dia hidup Di kehidupan sekarang Gitu So Aku melihatnya Dari The Ace of One Sudah tumbuh ya Ini bisa Konsepnya Yaitu Tadi Apapun yang dia tanam Di masa lalu Dia dapetinnya sekarang Keberuntungan Dukungan-dukungan Dari alam semesta Kalau dia mau apa Dia dapet Itu loh Jadi Kadang-kadang Konsepnya tuh Sesuatu hal kebaikan Itu bukan hanya Sesuatu yang instan Gitu Kalau misalnya kayak Ada yang ngelakuin hal Baik Terus nanti ada kebaikan Datang Dari Dua bulan kemudian Itu namanya takdir juga Gitu Oke Jadi konsepnya Ini sudah dilakukan Lama banget Karena kalau Duel of Fortune Balik lagi Ini roots Kita ngomongin soal Akar-akar Dan akar itu kan Bisa ratusan tahun Bisa ribuan tahun Dan segala macam Gitu Ini Ngomongin soal kehidupan Kamu harus bisa Understanding Harus bisa paham Kenapa dia bisa punya Keberuntungan Jadi Kadang-kadang gini Kita kan suka kesel Ngeliat orang Aduh Kamu tuh Kelakuannya kayak gini Tapi kenapa Beruntung Gitu loh Nah Kamu juga harus mikir Tentang masalahnya dia Siapa tau Masalahnya dia Sangat Derenawan Dan segala macam Gitu Jadi harus dipahamin Kenapa dia suka Culas Kenapa dia suka Tiki Suka manipulasi Tapi dia tetap Tapi dia tetap Mendapatkan keberuntungan So I'm going to see more About this person Tell me more about Who is this person Here is spirit guide Show me more about Who is this person Kebanyakan I just need 3 card Thank you Thank you Kayak mesti dijelasin Aku mau yang singkat Singkat Mesti dijelasin Dia orang yang pemberani If you see this The fall Yang aku bilang Walaupun dia reckless Walaupun kamu ngeliat dia sembrono Walaupun dia kayak kekanakan Tapi dia enggak Mau dia nyemplung ke jurang Dia bakalan aman Kalau Kalau disini kan Pakai Ini ya Pakai Sapu terbang Sementara kalau kamu Nyemplung ke jurang Sapu terbangnya juga akan Membawa kamu terbang Jadi walaupun dia jatuh Dia bukannya jatuh Tapi terbang Gitu loh Dari The fall sendiri Dia punya freedom Punya kebebasan Aku juga ngeliat Dia tipe orang yang Sangat sentimental ya Apalagi kalau misalnya Contoh gini Karena dia punya Udah Maksudnya untuk Barang-barang Dia bisa beli sendiri lah Contoh kamu ngasih dia hadiah Hadiah yang sangat thoughtful Yang sangat dibikirin banget Dan itu datangnya Dari tangan kamu sendiri Jadi itu hasil Dari kerja Kreatif kamu Itu bakal dia keep Gitu Jadi kayak Hadiah-hadiah di masa lalu Yang memang bagi dia Sentimental Ini kayak ada yang Ada yang koleksi What? Tutup botol Kayak ada yang kayak gitu loh Yang hal-hal Sebenernya kayak Kayak receh Receh banget Malah dia Kenang terus Gitu loh Contoh kayak gitu Ada yang koleksi Apa ini? Poupen Ada yang koleksi CD Walaupun zaman sekarang Udah gak koleksi CD lagi Jadi itu sesuatu hal Yang dari dulu Punya kenangan nih Punya membekas Untuk dirinya dia Dia terus-terusan gitu Ada juga yang Selalu apa Foto-foto Dia kemana-mana Kayak foto-foto Apa jadi foto Apa jadi foto Ini karena untuk mengenang Gitu Nah itu Ada sisi positifnya Sisi positifnya adalah Dia menghargai Memory Sisi negatifnya adalah Kadang-kadang Dia tuh suka Terpaku Sama Kenangan-kenangan Masa lalu Gitu Ini konfirmasi Tentang keluarga yang harmonis Dia juga punya pola pikir Dan contoh Untuk keluarga yang harmonis Jadi Ekspektasi dia Cukup Sangat besar ya Untuk Untuk kita ngomongin Soal keluarga Untuk ngomongin Soal Apa itu Keharmonisan Dari The Night of Swords Aku melihatnya Dia adalah Seseorang yang Cukup kepo parah Terus disini Kalau misalnya Kamu ada Sesuatu yang disembunyikan Dia bakal Bombardir kamu Sama pertanyaan Dan dia Tiba orang yang Sangat kepo Gini Kalau kamu ketemu dia Dia gak banyak ngomong Berarti It's obvious That person That interest in you Jadi kayak Obvious orang itu Kayak Gak terlalu fokus sama kamu Tapi kalau dia udah Banyak tanya Ini orang emang Banyak banget nanyanya Kayak Kamu kecilnya Dimana sekolahnya Terus Kamu ini gak Kamu itu gak Kamu ini gak Jadi Setiap dia Banyak pertanyaan Itu kayak Memang Jelas ya Kalau dia interest Sama kamu Orangnya banyak nanya Dan kalau nanya Suka membuar Bombardir Suka kayak Jajat-jajat Jajatnya gak berhenti-berhenti Dan Dan kadang-kadang Banyak orang yang Gak bisa paham Bakalan feel attack Bakalan ngerasa diserang Dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak Karena pertanyaan-pertanyaan dia Cukup Intellectual juga Gitu Ini berarti Harus siap-siap Juga sama knowledge Cuman gak Aku ngeliatnya gini loh Dia pun Eh ya Harus ada pelajaran disitu sih Karena jatohnya Dia kayak akan provoke Sebuah drama ya Kalau misalnya dia Bombardir orang Sama pertanyaan-pertanyaan Yang banyak banget Tapi dia suka ngobrol Karena itu Oke Let's see What else Dia selalu ada information Jadi Balik lagi soal Intuisi yang bagus Tapi diselaraskan Sama realita Jadi Dia pasti selalu Dapet informasi-informasi Yang konkret Tentang apapun itu If you lie Kalau kamu bohong Sama orang ini Dia tuh Akan sadar What else do I need to know About the core value Of this person Ini konfirmasi Kalau dia punya Sisi sensitive Dimana Sisi sensitivenya Dia itu Memberikan healing Energi healing Ke orang-orang Energi cinta Energi kasih The tree of swords Dia pernah merasakan Rasa sakitnya Kan aku ingat tentang Core value ya Kalau soal percintaan Dia paham banget Makanya aku bilang Dia punya kedewasan Yang luar biasa Di soal emotion Karena dia pernah Merasakan ini Sakitnya sakit banget Jadi dia tidak mau Untuk melakukan ini Ke orang lain Nah Jadi disini Aku melihatnya Dia ada ketakutan Untuk diabaikan Itu sebenarnya Kayak traumanya dia Kalau dia Kamu lihat Dia belum punya Masalah Eh belum punya Keinginan Untuk menyelesaikan itu Ketakutan untuk Ditinggalkan Makanya Kan disini Selalu keeping memories Kan Selalu mengenang 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 Karena Dia takut Kenyamanannya Dia dirampas Gitu Ini Be careful Sama emotion Emotion Seperti ini Us Tanya dia Atau ngomong Sama dia Untuk hilang dulu So Aku bakal lihat Bagaimana Keadaannya Saat kamu Dilamar Sama dia Ada Keadaan Saat kamu Dilamar Sama dia Tell me more About What Happen When This person Asked Your hand To get married With them Caranya Caranya Gimana Caranya Pertama Aku Lihat Caranya Dia Bakalan Gali Apapun Itu Tentang Dirimu Karena Aku bilang Dia suka Banget Tanya Dia Suka Banget Kepo Dia Bakalan Gali Itu Dan Itu Yang Aku Lihat Gini Dia Galinya Juga Bukan Dari Omongan Kamu Langsung Kebanyakan Gak Social media Contoh Kamu Like Picture Kamu Suka Ini Suka Itu Nanti Dia Gather Information Dari Situ Jadi Dia Ambil Informasi Dari Situ Dia Tarik Benang Merah Kamu Sukanya Seperti Ini Aku Ngikutin Cara Kamu Karena Dari Sini Aku Lihatnya Ini Peta Ibaratkan Ini Bola Dunia Melihat Dengan Jelas Apa Yang Kamu Suka Apa Yang Kamu Gak Suka Dia Kayak Taking Notes Contoh Kayak Kamu Punya Pinterest Aku Juga Suka Suka Menghalu Bikin Pinterest Dimana Aku Kayak Bikin Planning A Wedding Kayak Wedding Planner Nanti Dekorasinya Gini Nanti Dekorasinya Gitu Ngomongin Soal Flower Aku Suka Banget Kayak Post Bunga Bungaan Bunga Yang Aku Suka Dan Segala Macem Nah Dia Cari Tau Dari Situ Jadi Sesuatu Hal Yang Berhubungan Sama Internet Sama Social Media Kamu Atau Dia Tanya Langsung Karena Yang Tadi Aku Bilang Keponya Kepo Parah Dia Bakalan Nanya Kamu Suka Bunga Apa Kamu Suka Yang Gimana Gimana Dari Sini Dari The Devil Caranya Gimana Balik Lagi It's Jadi Godain Kamu Dulu Kayak Kamu Tau Gak Sih Momen Yang Kayak You Feel Butterfly In Your Stamage Yang Kayak Geli Geli Di Perut Itu Dia Teasing Dulu Godain Dulu Terus Nanti Saat Ada Intimate Situation Ini Intim Banget Jadi Aku Gak Mau Ngomongin Di Youtube Keadaannya Sangat Intim Dimana Nanti Akan Diluapkan Oh Kamu Tuh Gini Aku Gini Nanti Dia Tau Sendiri Nah Disitu Dia Melaksanakan Tegasnya Dia Terus Keadaannya Sebenarnya Dari sini Dari Nine Of Ones Ini Ada Ya Dari Pungkiri Ada Cek cok Dulu Atau Ada Kesalahpahaman Dimana Dari Nine Of Ones Itu Kayak Defensive Ini Wounded Warrior Dimana You Feel Wounded Tentang Apa Yang Dia Lakukan Atau Sebalik Yang Versa Dia Ngerasa Apa Yang Kamu Katakan Atau Apa Yang Kamu Berbuat Itu Menyakiti Dirinya Cuman Abis itu Ada Ten Of Cups Dimana Let's See Kita Luapin Onok-onok Kita Ibaratkan Kayak Kamu Naruh Bowl Naruh Mangkok Di Tengah-tengah Kalian Berdua Luapin Semua Disitu Apa Yang Kamu Rasa Apa Yang Kamu Suka Dari Aku Apa Yang Kamu Suka Dan Segala Macem Perasaan Diobrolin Pas Diobrolin Dia Berlaku Nyadar Disitu Oke Kayaknya This Is The One Karena Dari Ten Of Cups Sendiri Kayaknya Dia Bisa Melihat The Future Gitu Future Bakalan Seperti Apa So Seperti Itu Jadi I'm Going To See Message Dari Oracle Card Langsung Loh You Deserve Love You Are Lovable I Asking First Tenang Baru Nanti Keluarin Let's Search For This Situation Oke This Is Ada Soulmate Yes This Is Your Soulmate You Deal Sama Energy Soulmate Dimana Untuk Memvalidasi Soulmate Atau Bukan Soulmate Itu Bagaikan Kita Sahabatan Sama Teman Sekelas Dimana Teman Sekelas Kamu Bantuin Kamu Banyak Hal Dari PR Kamu Dari Pelajaran Kamu Jadi Ini Konsepnya Balik Lagi Yang Tadi Aku Bilang Ini Namanya Tower Reading Dimana Kalau Aku Ngomong Juga Kadang Kadang Bukan Harafiah Bukan Artinya Beneran Dari Sekolah Jadi Ini Soal Soal Kehidupan Dia Satu Kelas Sama Kamu Chemistry There's Strong Magnetic Attraction In Here Attraction Besar Sekali Kamu Sama Dia Tarik Menarik Gede Banget Dia Menarik Kamu Menarik Dia Dan Kayak Gak Bisa Lepas Sama Lain Ada Passion Allow Your Heart And Soul To Sing With Joy Nanti Ini Banyak Banget Gairah Jadi Banyak Banget Gairah Yang Tumbuh Udah Pasti Orang Nempel Banget Sama Kamu Kamu Juga Nempel Sama Dia Ini Kayak Hubungan Yang Kayak Orang Ngeliat Kayak Aduh Ini Kayak Dunia Bukan Milik Kalian Berdua Hey Kalian Kayak Gitu Oke Kalau Kamu Tau Lebih Lanjut Bakalan Seperti Apa Kamu Bisa Book First Writing Link Ada Di Bawah Kenapa Untuk Tau Lebih Lanjut Karena Ini Harus Menggunakan Energi Kamu Sendiri Jadi Gak Boleh Macem Pake Energi Campur So Kalau Kamu Request Kelanjutannya Juga Gak Apa Request Kelanjutan Atau Request Request Kelanjutan Dari Fase Sekarang Fase Selanjutnya Seperti Apa Silahkan Comment Di Bawah Kalau Suka Video Boleh Like Comment Subscribe Jangan Lupa Share See In the Next Reading Bye